Assalamualaikum Wr Wb teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang ya kali ini kita akan nyobain laser level dari Boss lagi nih, yang dimana ini tuh adalah green line laser dengan tipenya adalah GCL 2 strip 15G ya apa perbedaannya dari yang sebelum-sebelumnya di video kali ini akan kita bahas oke ya tanpa panjang lebar, kita langsung aja bahas ke produknya oke untuk covernya sendiri seperti biasa ya ciri khas dari Boss, warna hijau seperti ini, hijau-hijau agak kebiruan ya disini bisa kita lihat ada brandnya Boss, M-Boss gitu dan ini adalah aktifkan garansi alat perkakas Boss Anda pada aplikasi Be Connected, jadi teman-teman scan aja QR Code ini untuk men-download aplikasi Be Connected ya itu caranya nanti akan kita bahas di belakang dan selanjutnya di bagian samping sini, ya tidak ada keterangan-keterangan apapun disini bisa kita lihat ya Boss Profesional GCL 2 strip 15G dan disini kita mendapatkan 1x selling clip 3x 1,5V LR6AA bateri dan 1x green target plate-nya dan 1x RM1 Profesional dan ya seperti itu ya, kita lihat aja nanti di dalamnya langsung dan untuk unitnya sendiri seperti ini oke, lalu di bagian sini ada ya gantungannya gitu ya ini ada keterangan-keterangan green laser, apa segala macam gitu dan ya ini untuk pengaplikasiannya seperti ini kita lepaskan aja dulu nah lalu kita lihat di dalamnya nah seperti ini ya untuk packagingnya itu mantap sekali ini udah dilapisi dengan foam gitu biar nggak guncang ya biar lebih aman dan ya disini bisa kita lihat ada unit utamanya untuk unit utamanya ini kita ketepikan dulu kita lanjut bahas untuk kelengkapan-kelengkapannya nah disini kita mendapatkan ya 3 baterai ya 3 baterai jenis AA seperti ini ini kita ketepikan selanjutnya disini bisa kita lihat ada nah ini yang disebutnya tadi dengan rotating mount ya jadi dia ini posisinya bisa berputar-putar ya 360 derajat gitu jadi nanti kita akan coba aplikasikan dan dia juga bisa dipadukan dengan selling clipnya ya selling clipnya nah ini dia ini bisa kita jepit di bagian mana gitu dan untuk rotating clipnya juga bisa kita tempelkan seperti ini nah jadi dia nempel ya dan kita bisa atur ada macro adjusternya disini jadi ini kita bisa kita putar-putar dia akan naik turun jadi kalau ini udah dijepit di atas ya di tembok mungkin atau di baja ringan dan ini bisa kita setting-setting lagi naik turunnya disini selain itu ini juga bisa kita putar-putar ya nanti kita teskan aja ya ini oke selanjutnya ada apa lagi disini ada nah ini tuh adalah laser target ya jadi kalau teman-teman itu jadi ini posisinya seperti ini bisa ditegakkan bisa juga ya dan ini juga dia ada magnetnya jadi kalau teman-teman itu mau pasang di bagian pelapon yang berbahan metal ini bisa ditempelkan dan ya ini sebagai target lasernya di bagian tengah-tengah seperti itu ya oke kita lanjut ada apa lagi nah untuk bagian layer pertama udah habis ya ini bisa kita angkat skatnya ini tuh udah mantap sekali jadi dia udah posisinya itu udah tertata rapi ya jadi dia gak berserahkan nah selanjutnya disini biasa ada kitab-kitabnya dari bos yang tebelnya kayak kitab suci ini kita angkat ya kita cek isinya ada apa aja nah ini ada stikernya dan selanjutnya ini ada manufacture certificate jadi sertifikat pabriknya ya ini tanda dia udah bener-bener presisi dan udah di kalibrasi dan ya ini ini biasa dan selanjutnya disini ada manual booknya seperti ini oke ya kita cari technical datanya dulu spesifikasi biar jelas nah disini bisa kita lihat data teknis laser titik dan garis yang punya kita yang kita bahas itu adalah gcl2 strip 15g yang ini dan kalau kita perhatikan ini nomor barang area kerja nah untuk garis lasernya dia maksimal 15m dan titik laser ke atas itu 10m dan titik laser ke bawah itu 10m dan ya untuk akurasi perataannya garis lasernya itu lebih kurang 0,3mm ya per meter dan titik lasernya lebih kurang 0,7mm per meter dan area level otomatis khususnya ya lebih kurang 4 derajat dan waktu level khususnya kurang dari 4 detik ya 4 second dan untuk suhu pengoperasian itu disarankan minus 10 derajat sampai 50 derajat celsius dan suhu penyimpanan itu di min 20 derajat celsius dan sampai maksimal 70 derajat celsius untuk maksimal tinggi penggunaan di atas tinggi acuan itu 2000m ya ya seperti itu ya saya rasa sudah paham sekarang kita lanjutkan untuk bahas ke unit utamanya aja kita lihat seperti apa ya oke ya seperti ini untuk bentuknya dan dari build qualitynya ini tuh mantap sekali ya ini tuh udah dilapisi dengan rubber rubber karik gitu ini yang warna hitam dan dari bahan-bahannya sendiri ini plastik-plastiknya juga tergolong solid dan dia juga udah IP54 ya jadi dia udah tahan percikan-percikan air seperti itu oke kita coba tes aja pasang baterainya dari belakang sini oke seperti itu kita perhatikan di bagian depan ini ada laser vertikal dan horizontalnya di bagian atas ada red plump pointnya jadi dia ada titik ke atasan ke bawah nanti kita praktekkan juga ya dan ya di bagian kanan ini cuman spesifikasi aja ini keterangan udah kita baca tadi sebelumnya dan ya di bagian sini ada kontrolnya seperti itu ya nanti kita coba tes nyalakan di bagian bawah disini juga ada untuk red plump pointnya ini yang ke bawah dan ini ada tripod mountnya tripod mountnya ada 2 ukuran ya 1 per 4 dan 5 per 8 seperti itu dan di bagian kirinya ini ada untuk off ada on kalau yang on dia ini posisinya dia tidak safe leveling tapi kalau kita tarik ke belakang maka dia akan nge level ya yang ketengah dia on tapi lock ya seperti itu oke nanti kita juga coba praktekan seperti itu nah sekarang kita coba tes pasangkan ke dudukan rotating mountnya ya seperti ini nah oke ya kita coba nyalakan nah ini yang dia modelnya tidak self level ya jadi ini bisa kita bikin mau berapa derajat misalkan ke tangga nah pakai tripod tentunya ya ini bisa kita arahkan seperti ini tapi kalau kita mau ambil levelnya ya ini kita tarik ke belakang seperti ini nah ini dia nge level jadi kalaupun dia digoyang-goyang dia akan kembali nge level seperti itu ya dan ya untuk lasernya juga bisa kita nyalakan mau vertikal aja atau horizontal aja yang disini ada tanda plus ini teman-teman bisa pencet dia akan ya horizon kalau kita pencet lagi dia vertikal ya dan kalau kita pencet sekali lagi mati nah pencet sekali lagi dia nyala vertikal dan horizon horizontal seperti itu dan enaknya untuk rotating mountnya ini bisa kita arahkan ke sana ya kesini kanan-kiri ataupun muter ya 360 derajat juga ini tuh bisa ya seperti itu ya apalagi kalau kita tempelkan nanti ke selling clipnya itu bisa kita atur naik turun itu biasanya untuk pemasangan ya plafon ya bajaringan dan lain-lain seperti itu oke ya jadi selain untuk laser laser dia juga ada fitur yang namanya red plum point jadi fungsinya itu adalah mencari titik yang sejajar dari bawah ke atas ya bisa dikatakan titik tegak lurus lah teman-teman bisa perhatikan ini di bagian bawah laser meternya dia ada titik merah ya nah itu bisa teman-teman lihat itu tembus ke atas dan itu sudah sejajar atau tegak lurus ya dengan yang bawah itu bisa kita aplikasikan untuk pemasangan ya mungkin mencari titik tengah atau yang mencari titik sejajar dengan bawah lah karena dia tegak lurus ya itu juga bisa kita nyalakan atau kita matikan dengan cara ini ada titik 2 di bagian kanan nah ini mati ini nyala ini mati ini nyala ya seperti itu ya jadi dia gampang untuk mencari tegak lurusnya oke sekarang kita coba untuk selling clipnya ya ini lebih berguna ketika kita memasang pelapon bajaringan mungkin agar level ya jadi di bagian sana itu sudah saya pasang untuk laser targetnya kita akan menyamakan biar level ya dan ya ini juga bisa kita pasang untuk untuk rotating mountnya kita tinggal tempelkan seperti ini nah seperti itu ya jadi untuk selling clipnya sendiri dia bisa 2 posisi bisa kita gantung seperti ini dan bisa juga kita balik ini kita jepit seperti ini ya tapi karena ini di tembok ya bisa digantung seperti ini oke saya coba pasang nah saya coba tes nyalakan ya nah ini langsung yang leveling nah seperti ini jadi ini bisa saya arahkan mau ke berapa derajat 360 derajat juga bisa oke jadi bisa kita kita arahkan seperti itu untuk tinggi rendahnya kita tinggal puter aja bagian microadjusternya yang ada di sebelah kanannya ya seperti ini oke oke selamat menikmati kita ambil untuk datarnya biar dia benar-benar level ya oke itu tadi dari hasil uji cobanya ya dari fitur-fiturnya tentunya teman-teman udah bisa bayangkan ke skenario penggunaan yang lainnya ya kalau saya pribadi sih cukup membantu ya yang dimana yang itu dia udah punya fitur red plum point yang dimana kita itu untuk mencari garis tegak lurus ke atas itu udah sangat gampang sekali dengan titik merah ya yang ada di bawah alatnya dan dia sampai ke atas jadi itu udah bisa dikatakan sejajar atau tegak lurus dan selanjutnya dia juga sudah menggunakan green laser high visibility ya jadi untuk mata itu lebih gampang melihat laser yang model hijau seperti ini dan yang dimana ini tuh mempermudah kita untuk mencari garis vertikal ataupun horizontal yang benar-benar level dan selanjutnya untuk lasernya sendiri juga dia itu selain leveling dia juga bisa di lock ya jadi kalau kita mau bikin miring untuk railing tangga itu juga bisa kita lock jadi dia bisa kita miring-miringkan se mau kita menggunakan tripod dan selanjutnya fitur untuk setting clipnya atau yang juga untuk rotating mountnya ini juga sangat membantu ya jadi kalau kita mau nge-level untuk urusan bikin pelafon ya bajaringan itu bisa kita menggunakan alat ini agar hasilnya benar-benar datar atau level ya yang dimana dia bisa disetting naik turun-naik turun dan bisa juga diputer-puter ya bisa dikatakan ini tuh lebih fungsional ya dengan adanya alat bantu seperti ini ya oke ya itu tadi pembahasan kita untuk produk post yang satu ini dan jangan lupa daftarkan garansinya di aplikasi Be Connected cukup ikuti 5 langkah mudah yang pertama teman-teman login aja di aplikasi Be Connected kalau belum ada akunnya silahkan daftar dulu lalu yang kedua klik daftar kemudian pindai QR Code atau pilih daftar secara manual yang ketiga cukup masukkan informasi bertul serial number tanggal pembelian jika menggunakan QR Code akan langsung menuju tahap 4 dan yang keempat itu tahapnya cukup foto nota pembelian alat dan yang kelima ya selesai ya alat dan garansi telah terdaftar ya oke ya selesai untuk masalah garansi bos ini udah tidak diragukan lagi karena untuk service center nya sendiri udah tersebar luas di seluruh kota-kota besar di Indonesia dan ya buat teman-teman yang masih kepo dengan beberapa produk bos yang belum kita review silahkan aja follow di sosial media mereka ya saya sertakan aja di bawah oke sekian dulu pembahasan kita di video kali ini semoga video ini bermanfaat kita kembali lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb